Inilah suasana di Jalan Daman Huri Gang Masjid Nurul Huda, RT 63, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda. Nampak petugas pemadam kebakaran dibantu warga sekitar kesulitan untuk memadamkan kobaran api, karena sulitnya akses untuk menjangkau rumah warga yang dilahap si jago merah. Bahkan petugas terpaksa naik ke atap rumah warga karena takut api membesar, sementara di lokasi kejadian angin berhembus dengan kencang. Banyaknya warga yang menonton di sekitar lokasi membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. 40 menit kemudian api berhasil dijinakan, namun tujuh rumah yang rata-rata terbuat dari kayu ludes terbakar. Bukan hanya akses yang sempit menjadi kendala di lokasi, minimnya sumber air membuat petugas harus mencari air jauh dari lokasi kejadian. Api bisa dipadamkan setelah menurunkan tujuh unit mobil tangki pemadam kebakaran yang dibantu relawan. Sementara asal api diduga karena arus pendek listrik. Saat kejadian tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Maskarya Diansyah, INews melaporkan.